11 kecamatan di Kabupaten Aceh Utara terendam banjir, sementara jalan nasional yang menghubungkan antara Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung, Sulawesi Utara, Longsor. Selengkapnya dalam News Flash. Longsor memutuskan akses utama kawasan ekonomi khusus di Kabupaten Minahasa Utara, Likupang, menuju Kota Bitung, Sulawesi Utara. Badan jalan sepanjang 75 sampai 100 meter, amblas tak tersisa. Bahkan sampai Rabu 5 Januari, kondisi jalan ini makin parah, sebab cuaca ekstrim hujan lebat masih intens terjadi di Sulawesi Utara di lokasi bencana ini. Parahnya kerusakan ruas jalan nasional yang amblas belum bisa ditangani dengan cepat perbaikannya. Masyarakat dari Kabupaten Minahasa dan Kota Bitung pun dialihkan ke jalan alternatif, yang baru dibuka oleh perusahaan tambang emas yang ada di sekitar lokasi kejadian. Hujan deras yang mengguyur Aceh Utara dan sekitarnya beberapa hari terakhir menyebabkan tiga sungai, yakni Kerueng Puto, Kerueng Kureto, dan Sungai Kerumpirak meluap. Permukiman warga di 14 kecamatan di Kabupaten Aceh Utara pun terendam banjir. Banjir sudah terjadi sejak 31 Desember. Namun, hingga Rabu Malam, ketinggian air di permukiman warga masih sekitar 50 cm hingga 2 meter. Sebagian warga telah mengungsi ke rumah ibadah dan sanak saudara. Presiden Joko Widodo memantau pelaksanaan vaksinasi anak di SD Negeri 3 ngelinduk kecamatan Gabus, Kerobogan, Jawa Tengah, Rabu Siang. 200 siswa mengikuti vaksinasi. Vaksinasi ribuan siswa dilaksanakan serentak di 19 kecamatan. Kini, vaksinasi telah mencapai 24% dari total sasaran 130 ribu anak. Presiden Jokowi juga meresmikan bangunan SD Negeri 3 ngelinduk yang direnovasi menggunakan anggaran APBN tahun 2020 sebesar 3,39 miliar rupiah. Tim Liputan melaporkan untuk NET.